Tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar sakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malekat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar sakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, la baik Allahumma la baik, la baik ala syari kala kala baik. Boleh. Saya bayar sakat, boleh sambil nyanyi. Begadang, jangan begadang. Kenapa? Sholat tidak boleh. Allahu Akbar, darah muda, darahnya pada. Batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan, kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Ada-ada yang bercanda di pukul pantatmu, masih senyum. Dorong dadamu, masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Kak, kau pukul kepala saya, pasti saya marah. Kenapa harga diri di sini? Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next book. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ter... Oh, oke. Karena kalau saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP. Tidak punya handap. Yang paling enak memang, sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal, sholat jujur. Tapi, wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua melekat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik, dibaik, yang salah-salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah maha adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak? Kebaikanmu atau keburukanmu? Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz, ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang tidak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Kursi itu mungkin dibikin orang yang tidak sholat. Iya, betul. Bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Saya bisa dakwah karena ada maik. Dan maik itu dari orang non-muslim yang ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Eh, ini kok punya amal? Oh, ini 10 gudah, 10 miliar aku punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miptahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak husu. Tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husu atau tidak. Kamu datang disujud sama saya. Orang haji kan melompat 3 jumrah. Satu tiang, satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu nafas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tambah itu. Tidak usah ke sholat, nanti ketua. Anggaplah pergi sholat. Setan menyerah, tidak? Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wuduk tidak sempurna. Anggaplah anda sewuduk dengan sempurna. Setan menyerah, tidak? Masuk-masuk. Tidak usah sholat sunnah. Tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, bagaimana Mbak Teja? Sudah teryakit, kan? Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.